Sampura, sumpah, lawargi, kumah kabar, nah mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di keletak proyek yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Pada kesempatan kali ini, gue mau review film tentang skot anak muda yang terkurung 24 jam di tempat sauna Kebayangkan, panasnya nausbillah Yang menarik dari film ini adalah, ini diangkat dari kisah nyata Wow, penasaran kan? Sebelumnya jangan lupa di subscribe aja dulu dan share juga ya Nah, kalau udah, daripada banyak bicit, yuk kita gaskin aja lah Cekidut Scene diawali menampilkan seorang wanita chance bernama Jenna dan sang pacar yang sedang menyetir mobil Mereka habis pulang dari acara pertemuan keluarga Yups, mereka udah mau nikah gengs Lagi bahagia-bahagianya bercakap ria, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan akibat sedikit abok depesta tersebut Jenna selamat, namun naas calon suamenya harus meninggoy Hal itu menyebabkan Jenna terpukul dan depresi karena kehilangan calon suaminya Tiga tahun setelahnya, Jenna masih tetap aja mengalami depresi yang sama Ya, kebayang sih kehilangan orang tercinta Tapi beruntungnya ia memiliki teman perempuan yang bernama Rene Yang selalu berusaha membuatnya terhibur Seperti sekarang, ia mengajak Jenna untuk ikut berlibur ke kawasan pinggiran danau Bersama pacarnya Rene bernama Michael dan satu teman laki-laki bernama Ian Mereka pun otw pakai perahu boot Di scene ini kita bisa tahu sikapnya Ian dan Michael Si Ian lebih kalonsanis gitu Kalau Michael urakan terdek cacing tepuguh gitu lah Mereka pun sampai di sebuah kabit dan disambut dengan ramu oleh laki-laki pemilik kabit itu yang bernama Wade Ya, biasalah anak muda kalau buat raya-rayain suka abok-abokan gitu Kecuali Jenna Dia masih trauma sama alkohol-alkohol yang kayak gitu Karena baginya, gara-gara alkohol dia kehilangan calon suaminya Jenna lebih memilih buat masuk duluan liat-liat di dalam Dia ngeluarin obat depresinya Bosen terus konsumsi Dia milih buat berhenti aja Dan nyoba bersosialisasi sama yang lain Wade yang udah bener-bener baik mempersilahkan mereka buat pakai kabit sepuasnya kayak rumah sendiri Yah, kesempatan buat sejuali Meka dan Rene buat anu-anuan Sementara Ian dan Jenna Berkenalan dan ngobrol-ngobrol seadanya Gelagatnya Ian menunjukkan kalau dia tertarik sama Jenna Skip Kini sudah malam Mereka pun makan malam bersama dengan Wade Wade bilang kalau dia bakal pergi festival Yang bakal nyalain kembang api petasan tea gendingan lur Jadi dia bakal pulang pagi Wade menawari kalau mau ikut aja ke pasar sebelah kota tuh Katanya Wade pun pergi dengan anjing peliharaan kesayangannya bernama Boo Setelah Wade pergi, mereka santai-santai di ruangan tengah Dan Michael tiba-tiba ngomong kalau disini ada tempat sauna Jelas, mereka pun excited buat kesana sebelum pergi ke acara party di sebelah kota Jenna mah udah nolak dari awal Tapi Rene memujuknya Dikarenakan Jenna juga punya niat buat bisa sosialisasi sama orang-orang Dan berhenti buat depresi Akhirnya Jenna pun setuju Suhu di ruangan sauna sudah disetting suhu 182 derajat Panas? Jelas Namanya juga sauna ya kan Mikkel dan Ian udah duluan Lalu disusul Rene yang pake cungcat sama bela doang Terus sendiran manja ke Mikkel Anjir lah Jenna yang ditunggu-tunggu pun belum dateng juga Yang bikin Ian akhirnya nyusul Jenna Gak tau ya Jenna yang mau masuk kesitu sedikit ragu rasanya Tapi karena disusul Ian Akhirnya Jenna masuk juga sambil bawa-bawa minum dua botol Hawa panas mulai terasa Yang lain ngobrol si Misel mah abok-abokan terus dari tadi Karena hawanya udah panas Ian mengucurkan air ke bebatuan sauna yang memunculkan uap Karena udah sangat kepanasan Mereka pun keluar dan ngojai guyang di danau Terus balik lagi ke ruangan sauna Terus aja gitu sampai dua kali Sementara Mikkel mah terus aja diiringi abok-abokan Gelo Dan pas yang terakhir kalinya Mereka masuk sauna Gara-gara efek abok Si Mikkel merasa sanggungan ganti pake E Ke si Rena pacarnya Mikkel ngajakin lagi ngendung-ngendungan Tapi Rena nolak Karena tau itu di bawah kontrol alkohol Karena gak dikasih jata Akhirnya si Mikkel amuk-amukan di luar pintu sauna Geblek emang Udah amuk-amukan begitu mah Si Mikkel pergi dan gak masuk lagi kesana Karena Rena bete akibat ulah Mikkel Dia pun pengen selesai aja saunaannya Tapi anehnya Si pintu gak bisa dibuka Susah kayak dikunci gitu Padahal gak dikunci Jena yang masih trauma sama masa lalu pun Mengalami panik attack sama situasi yang tertutup Ian dan Rena pun menenangkan Jena Dan berkata semua akan baik-baik saja Ian yang laki-laki satu-satunya Nyoba dobrak-dobrak si pintu Mereka udah teriak minta tolong Dan dobak-gebak pintu Tapi hasilnya nihil Mereka cuma bisa diem berharap bantuan dateng Ya kayak Wade atau Mikkel gitu Tapi yang jelas Wade gak mungkin nolongin Karena dia udah bilang Bakal pulang pagi Karena acara festival Dan kembang api Yang bakal dia siapin Rena yang iseng pun Nemuin sebuah alat yang nempel Yang ngejelasin Kalau itu kontrol suhu sauna Tapi gak ada alat buat pengaturannya Di dalam ruangan itu Adanya di luar Mereka gak berani ngotak-ngatik Takut nanti suhunya makin panas Kan ngodar mereka bisa disitu Begitu pola dengan pemanasnya Kalau di otak-ngatik Terus salah bisa terjadi ledakan hebat Di dalam ruangan Dan yah mereka ngodar ntar Rena berusaha ngancurin kaca di pintu Pake kayu Tapi karena kacanya tebal Jadi susah Ian nyoba juga pake batu Dari pemanas sauna Dengan sekuat tenaga Berusaha mecahin kaca Sampai tangannya berdarah-darah gitu Tapi karena Ian laki-laki Dia terus berusaha Dan membuahkan hasil Kacanya pun bisa pecah Dan karena hal itu Mereka bisa mendapatkan udara sejuk Sedikit dari luar Si Mikkel tolilah dengan santanya Malah ketiduran kayaknya Dan ternyata Si pintu seorang itu Gak bisa dibuka Karena dari luar terhalangi Sama kayak gitu Jadi Nyumbat gitu lah gengs Mereka yang tau Akan hal itu sekarang pesimis Karena gak akan ada orang Yang buka pintu Kalo cuma kehalang kayu Ya orang mikirnya Yaudah itu cuma kehalang kayu Gak ada apa-apanya Terus kenapa bisa kehalang kayu Kok bisa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa